Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Puntisabat Arena Bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya Desi, analis konsultan arena statistik Di video kali ini, kita akan membahas tentang pengujian instrumen pada skala Liket dan skala Goodman Bagaimana pengujiannya? Simak terus video ini ya Baik, sebelum materinya kita mulai Jangan lupa untuk subscribe channel Arena Statistik Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya Agar Anda tidak ketinggalan jika ada notifikasi yang terbaru dari video kami Peneliti sahabat arena Sebagian besar penelitian pasti menggunakan instrumen untuk pengumpulan datanya Untuk itu, perlu dilakukan pengujian instrumen Untuk melihat apakah instrumen tersebut benar-benar tepat Jika digunakan sebagai alat pengumpul data pada penelitian kita Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengujian instrumen penelitian Ada baiknya kita mengenal tentang skala sikap Skala sikap ini sebagai skala pengukuran yang ada pada prisioner tersebut Baik, langsung saja Yang pertama adalah pengertian dari pengukuran sikap Pengukuran sikap memberikan penilaian pada sejumlah pertanyaan atau pernyataan sikap tentang suatu hal Terdapat beberapa macam skala sikap Yang pertama adalah skala Likert Kemudian skala Goodman Skala Semantik Diferensial Skala Rating Dan skala Ranking Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu jenis skala sikap ini Yang pertama adalah skala Likert Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial Kemudian fenomena sosial tersebut ditetapkan sebagai variable Contohnya adalah pada variable kualitas layanan Dimana disini terdapat lima item pertanyaan Yang pertama ada lokasi arena statistik strategis dan mudah dicangkau Kemudian yang kedua ada hasil analisis arena statistik informatif dan mudah dipahami Yang ketiga arena statistik memberikan pelayanan yang cepat Kemudian ada lima pilihan jawaban Yang pertama ada sangat setuju atau SS Yang kedua ada setuju atau S Yang ketiga ada netral atau N Yang keempat ada TS atau tidak setuju Dan yang kelima ada sangat tidak setuju atau STS Nah, disini responden bisa memilih salah satu pilihan jawaban Bisa memilih sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju ataupun sangat tidak setuju Biasanya pada skala liket ini bisa berupa angka Jadi rentangnya bisa berupa angka mulai dari angka 1 sampai dengan angka 5 Selanjutnya skala Goodman Skala Goodman digunakan untuk mendapatkan jawaban yang tegas Dan hanya tergiri dari dua alternatif Contohnya ya dan tidak Kemudian benar dan salah Yakin dan tidak yakin Contohnya adalah pada variable kepuasan pelanggang Dengan pernyataan Saya puas dengan pelayanan di rumah makan mie gajawan Di sini hanya terdapat dua pilihan jawaban Yaitu ya dan tidak Jadi di sini untuk pilihan jawabannya Sudah tegas Jadi bisa pilih ya atau pilih tidak Biasanya pada skala Goodman Pilihan jawaban yang positif Bisa dituliskan dengan angka 1 Dan pilihan jawaban yang negatif Bisa dituliskan dengan angka 0 Skala sikap yang selanjutnya adalah Skala semantik diferensial Skala ini digunakan untuk mengukur sikap Atau karakteristik tertentu Yang dimiliki seseorang Berdasarkan garis kontinum Dengan rentang interval yang jelas Contohnya adalah Tentang bagaimana pendapat Anda Terhadap mata kuliah statistika Di sini sudah tersedia Beberapa angka Yang menunjukkan jawaban dari responden Dan terdapat beberapa karakteristik Seperti menyenangkan Mudah Bermanfaat Menantan Dan lain-lainnya Pada skala semantik diferensial Sudah tersedia beberapa pilihan jawaban Yang berupa angka Di sini tertuliskan Mulai dari angka 1 Sampai dengan angka 7 Di mana angka 1 ini menunjukkan Karakteristik yang negatif Dan angka yang paling tinggi Atau angka 7 Menunjukkan karakteristik yang positif Jadi di sini responden bisa bebas memilih Mulai dari angka 1 Sampai dengan angka 7 Jika responden memilih angka 1 Berarti mereka berpendapat bahwa Mata kuliah statistika ini Benar-benar membosankan Demikian pula sebaliknya Jika responden memilih angka 7 Pada pernyataan baris yang pertama Maka mereka berpendapat bahwa Mata kuliah statistika ini Sangatlah menyenangkan Skala semantik diferensial Selain disajikan dalam bentuk Angka yang seperti ini Terdapat juga Beberapa peneliti menyajikan Dengan garis kontinum yang seperti ini Jadi pada garis ini Juga sudah jelas Pilihan jawaban responden Yang dinyatakan dalam bentuk angka Mulai dari angka 1 Sampai dengan angka 7 Jadi jika pada baris yang pertama Responden memilih angka 3 Berarti mereka masih berpendapat Bahwa mata kuliah statistika ini Masih tergolong membosankan Jadi biasanya bisa disajikan Dengan dua bentuk Bisa dengan garis kontinum Atau bisa juga dengan angkanya langsung Seperti contoh yang di atas Yang selanjutnya adalah skala ranking Skala ini digunakan untuk memilih Preferensi atau prioritas dari sesuatu Dan data yang diperoleh berupa data yang berskala ordinal Contohnya adalah pada jenis olahraga Di sini responden diminta untuk memberikan ranking Pada masing-masing jenis olahraga Di antaranya ada basket, bulu tangkis, sepak bola, lari, dan renang Nah di sini responden bisa memberikan ranking Kira-kira jenis olahraga dengan ranking yang pertama itu apa Kemudian dengan ranking yang kedua itu jenis olahraga apa Dan begitu pun selanjutnya untuk jenis olahraga yang lainnya Kemudian ada skala rating Skala ini digunakan untuk mengukur sesuatu yang tersusun Dari sebuah garis kontinum Dengan rentang interval yang belum jelas Sehingga responden memilih titik tertentu sebagai jawaban Dan peneliti bisa mengukur menggunakan penggaris sebagai skor jawabannya Contohnya adalah pada kenyamanan ruang tunggu rumah sakit UB Di sini terdapat garis kontinum Dan pada titik yang sebelah kiri ada angka 1 Dan yang paling kanan ada angka 5 Menunjukkan bahwa responden memiliki skala pengukuran 1-5 Untuk menyatakan kenyamanannya terhadap ruang tunggu rumah sakit UB Responden bisa bebas memilih akan meletakkan titiknya di sebelah mana Pada rentang 1 sampai dengan 5 Semisal responden menjawab titiknya di sebelah sini Di sebelah tengah Maka peneliti harus tahu dan mengira-ngira Atau mengukurnya kira-kira angka berapa yang menjadi jawaban responden Mungkin setelah diperkirakan oleh peneliti Ini bisa saja responden menjawab angka 3 Nah, jadi seperti itulah bagaimana skala sikap yang biasanya ada pada Instrumen yang kita gunakan dalam penelitian Lalu bagaimana kira-kira melakukan pengujian instrumen Pada penelitian kita khususnya pada skala Likert dan skala Goodman Anda akan menemukan jawabannya Pada Statistical Workshop from Home Arena Statistics Dengan topik Instrumen Validity Management for Likert and Goodman Scale Yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 27 Maret 2021 Pada jam 9.30 sampai dengan jam 12 siang Apa saja materinya? Anda akan mendapatkan materi tentang definisi instrumen penelitian Kemudian tentang definisi validitas dan reliability Tentang teknik pengujian instrumen skala Likert dan teknik pengujian skala Goodman Segera daftarkan diri Anda sekarang juga Jangan sampai kehabisan kuota Karena workshop ini gratis hanya untuk Anda Untuk informasi yang lebih lanjut Silakan klik swfh.arenastatistik.com Atau bisa langsung menghubungi nomor admin di 0852-30045332 Kami tunggu partisipasi Anda pada Statistical Workshop from Home kali ini Baik peneliti sahabat arena Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua Peneliti sahabat arena Jadi seperti itulah materi yang ada di video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya Agar materi yang ada dalam video ini Semakin bermanfaat bagi kita semua Saya Desi, Analis Konsultan Arena Statistik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Arena Statistik, Research Pasti Mudah